Ya, lega ya, untungnya tidak menabrak bumi ya, terutama Indonesia karena pasti jadi sasaran yang paling dekat. Dan efeknya jauh lebih dasar daripada perang, Robert. Nah, berbicara mengenai perang dan juga melihat rekan kami, disini ada jurnalis Kodera Konflik Metro TV, Desi Fitriani, saya ingin berbicara mengenai perang nih. Dimana sekarang ini kalau perang, tidak lagi seperti dulu, yaitu menggunakan tentara yang begitu banyak. Sekarang ini perang bisa digunakan dengan peralatan tanpa awak ataupun juga drone yang sekarang terjadi di Timur Tangga dan juga mengancam dari negara Jazirah Arab. Beberapa hari terakhir, Iran merilis gambar pesawat tanpa awak atau drone milik Amerika Serikat. Pesawat drone Amerika itu ditangkap lebih dari setahun yang lalu. Gambar disiarkan oleh televisi nasional Iran yang memperlihatkan pangkalan Amerika di Afganistan dan beberapa pemandangan udara. Hasil tangkapan Iran ini menguak teknologi perang Amerika yang diterapkan di kawasan Timur Tengah. Amerika tengah mengembangkan teknologi drone dan membangun sejumlah pangkalan pesawat tanpa awak di beberapa negara. Drone merupakan teknologi mengendalikan peralatan perang dari jarak jauh. Teknologi ini baru dikembangkan di pesawat tanpa awak yang bertugas untuk melakukan pantauan udara di daerah musuh. Sejumlah negara mengembangkan pesawat drone dan menjadi produsen utama di antaranya Amerika dan Israel. Bahkan pesawat drone sudah dipasarkan di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura. Indonesia sendiri telah mengembangkan teknologi ini sejak lama. Pesawat drone lokal sudah dibuat oleh LAPAN dan BPBT. Bahkan sejumlah mahasiswa sudah mulai mencoba mengembangkan pesawat tanpa awak. Di Asia Tenggara, drone merupakan salah satu andalan untuk memantau kekuatan militer lawan. Salah satu contoh nyata beberapa waktu lalu ditemukan pesawat tanpa awak yang jatuh di daerah Kepulauan Bintan. Kini drone menjadi pilihan teknologi militer yang diandalkan namun minim jatuh korban manusia. Tim Liputan Metro TV